Meloncar ke TKP, siap, 86 Terus ditinggal, ceritanya bagaimana? Ceritanya dia pinjam sepeda menter saya, Pak Dia bilang, mau menemui bosnya untuk mengambil uang untuk membeli rumah, Pak Saya kasihkan kuji kontaknya Dan saya ternyata tunggu, ternyata dia tidak kunjung kembali Berapa menit nunggunya, berapa jam? Satu jam lebih, Pak Tapi tidak kenal ya semua orang itu, namanya siapa? Namanya kurang tahu Pak, saya kasih, saya Makanya kalau belum kenal, saya kasihkan Berawal dari maraknya laporan masyarakat ke kantor kepolisian Bahwa banyak driver ojek online yang motornya dibawa lari Motor saya diambil orang Kok bisa? Dia beralasan pinjam motor saya untuk menemui bosnya Saya kasih kunci dan STNK Kok bisa sampai berikan? Karena sebelumnya dia sudah tiga kali pernah Pinjam ini? Oh pinjam ini sudah tiga kali ini? Peseng Jadi tidak pakai aplikasi ya? Namanya tidak tahu? Namanya orang tahu Ciri-cirinya bagaimana? Tua Pak, sekitar 50-60 tahun Badannya kecil, pendek Tinggi Tidak terlalu tinggi Kulitnya hitam Terus layan sepeda motor apalagi ini? HP yang sama lagi? Tidak Pesengnya tempat yang sama atau beda-beda, Mas? Saya jemputnya di bungurah sih, Pak Bungur? Dalam tiga kali bungur semua Modus bahwa tersangka ini menyewa driver ojek online selama satu hari full dengan sistem charter Bahkan membayar dengan fee yang lebih Sehingga para driver ojek online ini menaruh kepercayaan kepada tersangka Terus menyewa seperti itu sampai dengan hari keempat Korban tinggal ini Tidak balik lagi Tidak balik lagi Tidak balik lagi Tidak balik lagi Tidak balik Barusan tadi ini kejadiannya Ya harus kita cek TKP aja ya Seiapin tim kita cek TKP ya Mas, saya Brigadir Wahyu dari Puan Tanjung Unggara Jadi kita kan barusan nerima laporannya Mas Ada penipuan sepeda motor Korbannya ini Sepeda motornya dipinjam Terus orang lain mau pelaku Keterangan korban kan pelaku sempat masuk ke *** di sini Mas Kalau saya pingin lihat di sini Tadi sempat beli Mas, beli-beli pelakunya Tadi beli apa? Mas, nggak tahu kalau bisa di luar Terus ini CCTV-nya di sini ada berapa Mas? Ada sembilan kalau kasir Tapi nggak tahu tuh pokoknya daerah sini tuh Di sini belakang kasir, depan kasir Ada pojok-pojok itu ada Kasir ada Mas ya? Ada Bisa lihat kita Mas? Oh iya silahkan Mas, ininya foldernya apa Mas? Iya, cepat-cepat buka di file itu yang CCTV tuh Oh iya ketemu Iya ada kan? Ini untuk hari ini di sini semua Mas ya? Iya Saya buka Mas ya Oke Coba sama lihat ya Pelakunya yang mana Ini yang masuk nih Coba lihat Baik-baik ya Ini Bukannya bukan pak Bukan yang itu Ini? Bukan seperti itu orangnya Kurang tua atau kurang muda kira-kira? Kurang tua pak Jamnya jam berapa? Jam barusan pak Jam 3 jam 4 Ini nih Coba lihat ini Ini bener Ini bener pak Bener, bener ini? Iya Bentar, bentar Bentar, bentar Foto ya Yakin ya? Beneran itu ya wajanya ya? Untuk buat hal berarti kita kan ini Mas Contohnya Kemudian kita dapati lah Informasi mengenai sosok siapa tersangka kita ini dari rekaman CCTV tersebut Keterangan korban kan pelaku k**** Di rumah saya sudah cek CCTV ada Ada kejadian LP yang sama? Ajinan Kemarin kalau tidak salah itu Perkali itu LP-nya sama Modusnya sama? Modusnya sama Ada beberapa LP Nanti kita Coba di cek ke korban LP sebelumnya Itu kan ada fotonya ya terekam CCTV Orangnya sama gak itu? Kalau orangnya sama Kita kumpulir Kalau orangnya Coba kan saya hubungi korbannya untuk Kita cek kan Betulnya Yang tadi nih Suatu ketika Kita coba mendalami modus-modus seperti ini Kita temukan bahwa Di waktu yang dulu Pernah terjadi tindak pidana seperti ini Jadi Kuat dugaan kita Bahwa modus seperti ini Dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang sama Jadi kita coba mempelajari Informasi-informasi dari berkas yang lama Karena dugaan kita bahwa Tersangka yang bermain ini adalah pelaku residivis dengan tindak pidana yang sama Berarti sekarang habis ini kita bagi tugas Ada yang cari info masalah LPLP sebelumnya yang serupa Kita cari informasi masalah pelaku Oke? Siap Tidak Pand cụ Tidak Pendak 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 rik Terang luôn moter nama siapa, nama siapa nama siapa apa apa motor si mbak, motor siapa ibu? bener motormu ibu? iya kamu kerja apa kan? tahun lebu tahun lebu gini, gini ya, ini pakai foto aku sampai aman kamu ini, karena kamu berkara kamu tak ada di foto aku jujur dulu ke kamu kamu bekerja sama kan? iya pak ngerti foto ini gak? gak kenal aku pak bener aku gak menemui orang ini, ada informasi ada keterangan kesembarangan, ada di mana orang gak kenal teman gak kenal iya ini, saya di kantor ayo, ayo, ayo setelah menemui orang tersebut, kita mencoba menggali informasi, mereka pernah melakukan tidak pidana yang sama bersama-sama setelah kita tanyakan ternyata memang mereka masih berkomunikasi dengan persangga utama kita kamu bisa menunjukkan rumahnya kan? sering komunikasi sampe mas karena pak, jarang pak yang ambil layar duluan biasanya pak karena kamu yang ngespeda biasa pak betul ya? teman-teman ya? ya pak jujur ya pak biasa di mana? teman-teman, terminal aja pak teman-teman ya? terminal ya? teman-teman ya? kita coba mencari informasi lagi uang ini kerjaannya apa? kenal apakmu kerjaannya apa? serang kutang pak gak terunggung di kerjaannya pak mulai ketuk uang itu padua langsung tunjukkan ya pak langsung tunjukkan pak ya pak lurus ini? ya pak biasanya yang terminalnya harus apa deh? DWA atau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya pak ayo pak iyo pak iyo pak iyo pak iyo pak iyo pak ayo pak ayo pak ayo pak berarti, berarti, berarti berarti siap, siap, siap siap lo, siap, 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 siap duduk, duduk duduk, duduk sampe namamu HP nyamanin, HP nyamanin cek, HPnya cek identitas nama-mu siapa? c**, siapa? c**, siapa? tinggal di mana kamu? ahah Ternyata benar, memang terdaftar beberapa nomor telepon para korban dari tersangka ini, yaitu para driver ojek online tersebut. Akhirnya kita mengamankan tersangka, kita membawa ke Polres Labuan Tanjung Perak untuk kita lakukan penyidikan selanjutnya. Tersangka kita jerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kita melanjutkan pengembangan untuk berusaha mendapatkan kembali motor-motor korban yang hilang. Akhirnya kita bisa mendapatkan satu buah motor milik korban atas nama Sugeng yang dibawa lari oleh tersangka. Kemudian kita jadikan barang bukti untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih telah menonton!